selamat menikmati bahwa persiapan haji di tahun 2020 ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya informasi yang saya dapat dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi Arab Saudi yang sudah memberikan akses kepada saya untuk bisa memberikan satu laporan tentang persiapan-persiapan haji di tahun 2020 beberapa hari kebelakang yaitu tanggal 25 Juli beberapa jemaah haji dari berbagai kota yang ada di Arab Saudi sudah tiba di Jeddah Arab Saudi informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Informasi dan juga dari Kementerian Haji bahwa jumlah secara keseluruhan jumlah haji tahun ini adalah seribu orang dan 70 persennya adalah ekspatriat kemudian juga 30 persennya adalah warga negara Arab Saudi di mana dihususkan untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan juga keamanan Saudara yang saya hormati dan saya cintai bahwa dari informasi yang saya dapatkan bahwa ada beberapa kota diantaranya Riyad kemudian juga 13 kota lainnya sudah tiba di Arab Saudi dan keseluruhannya adalah seribu jemaah dari info yang saya dapatkan bahwa sudah ada terdaptar 3 warga negara Indonesia salah satunya satu dari guru SIL Sekolah Indonesia di Riyad dan juga ada perawat yang sudah terdaptar mekanisme dan juga persiapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi Haji antara lain angkutan bus dari bandara ke Mekah itu per satu bus hanya diisi 12 orang kemudian juga untuk hotel itu di wilayah Ajizia di Port Sison dan per orang satu kamar persiapan dan juga kelengkapan lain sudah disiapkan oleh kementerian Haji dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa rilis yang disampaikan kepada saya dari Haji Government Information Official jadi media informasi resmi dari kementerian informasi yang memberikan akses kepada saya untuk dapat gambar-gambar ataupun video pada saat ketibaan kemudian juga di hotel lalu persiapan di Arofah, Mina, dan Muzarifah untuk selanjutnya saudara-saudara bisa melihat di tayangan berikut ini tertanggal 25 Juli itu sudah dimulai kedatangan Jemaah saya dapat informasi dari kementerian informasi bahwa tertanggal 25 Juli itu telah tiba sekitar 500 calon Jemaah Haji untuk tahun 2020 diantaranya Madinah itu 230 orang kemudian Riyad 171 orang kemudian juga Syarkiyah 53 Asir, Najran, dan Baha itu 28 orang kemudian juga Jizan 14 orang Hudud, Simalia, kemudian Tabuk dan juga yang kota lainnya itu 14 orang sehingga yang melalui bandara di Jeddah itu adalah sekitar 510 dan tentu ada kota-kota lain yang tidak melewati bandara diantara lain To'if, kemudian juga Jeddah dan juga Laif atau Mekah itu sendiri adalah sisa dari jumlah yang tadi 510 yaitu secara keseluruhan seribu orang maka To'if, kemudian juga Mekah, dan Jeddah diasumsikan adalah sekitar 430-an nah ini adalah kondisi dan situasi pada saat kedatangan di bandara Jeddah bisa lihat foto-fotonya ya welcome to Jeddah kemudian juga kalau kita lihat di persiapan nah ini adalah foto-fotonya masih di bandara kemudian Jemaah ketika tiba di hotel menurut informasi ini ada di wilayah Azizia Janubia ya di sekitaran deket awali yaitu hotel Fort Sisson dan kalau kita lihat informasi yang saya dapatkan dan dengan sesuai video ini adalah per orang satu perkamar itu satu orang kemudian juga sudah disiapkan berbagai kelengkapan lainnya untuk persiapan haji kemudian juga yang lain termasuk masker kemudian makanan dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan perlu saya sampaikan disini bahwa bus antar kota ataupun bus antara Jeddah atau bandara ke hotel itu ada Satko kemudian juga Samaya dan perusahaan-perusahaan lain dan secara ketentuan bahwa setiap bus itu hanya diisi sekitar 12 sampai 15 orang karena ini adalah social distancing untuk tetap menjaga jarak ini adalah fasilitas di hotel yang sedianya adalah disiapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi kemudian kita lihat persiapan lainnya dan salah satunya adalah bagaimana kesiapan di AROFA kita lihat di video selanjutnya itulah tadi beberapa tayangan video secara resmi yang saya dapatkan dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi semoga apa yang tadi sudah kita lihat dan ke depannya terus akan saya updating tentang informasi-informasi ini melalui media resmi pemerintah Arab Saudi karena secara on spot kami dari perwakilan tidak melibatkan atau tidak dilibatkan dalam tahun ini tetapi saya diberikan akses untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi demikian terima kasih atas nama teknis urusan haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia ucapkan terima kasih saya Dr. Rendang Jumali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati